Iya oke sebelumnya bersama gue dan di video kali ini kita bakal nge-review Galewind A2 ya guys ya Oke kita langsung masuk aja ke karakter ya guys ya Oke disini gue udah nge-build dikit-dikit si Galewind nya, disini BP udah 24 juta ya Kita bakal nge-review A2 nya, kita lihat dulu A2 nya itu efeknya apa ya Sebenernya selain speed nya gak ada yang terlalu ngaruh sih di A2 nya ya Karena selain speed yang naik ya, yang naik tuh ininya nih extra damage nya jadi 600% dari 500 ya Sama encourage nya aja gitu, encourage nya jadi 3 energi, yang sebelumnya itu 2 energi Nah itu aja sih, evasion nya sendiri kan adanya di B5 ya kalo di Galewind ini Beda sama si Sonic, si Sonic ada di A2 Oke jadi kita bakal nge-review aja si Galewind nya ini ya Ini untuk Mastery nya gue di tier 5 aja, karena dia speedster juga Kalo mau di lebih tier 5 sebenernya gak pake, cuman ya untuk sementara tier 5 dulu ya Tier 5 dulu aja Oke ininya masih gue buka sekali aja, ntar mungkin gue naikin lagi Untuk item eksklusif nya udah pada ASUS 20 semua, insignia nya udah mentok ya Dan keepsake nya kayaknya gak bakal digajah, karena nambah stun aja Dimana stun nanti kita counter sama hellfire Oke ini untuk gear nya, gear nya udah full fire ya Terus ya ini ada speed ke 10 Terus untuk buff gear nya sendiri, ini pake 3 bonus speed Ini pake hit 1, attack 3 ya, sebenernya paling enak sih hit 3 ya Karena gear stun nya pasti masuk gitu Cuman gue cuman punya hit 1 dan lumayan ada attack nya 3 juga Jadi ya udahlah ya, yang pake yang ada dulu Nah ini belum full SAC ya, karena gak ada SAC cuy Kita free to play ya, jadi seadanya saja Nah ini untuk badge demon nya, attack 2 sama bonus damage 1 Paling enak bonus damage untuk si Galewind ini Karena dia ada skill yang ngasilin extra damage kan ya Bonus damage itu extra damage ya gitu Cuman ya lagi-lagi bonus damage kita cuman punya 1 Jadi ya pake yang ada aja ya Oke untuk speed nya sendiri Oh ya talent nya, sorry ya Talent nya baru kebuka kayak gini aja sih Belum full ya, masih 6 cut cut Untuk sigil nya sendiri, gue disini pake sigil BP aja ya Sama campur-campur sih Setengahnya mungkin sesuai dengan skillnya Galewind, setengahnya BP Kayak ini attack nya nih, pake sharp sword Sharp sword itu bagus banget buat skillnya Galewind Tapi satunya gue pake piercing ya Karena ya BP nya kencang Piercing juga gak terlalu gak guna sih Guna juga lumayan ya Biar attack nya tuh gak di block Dan ada nambah attack juga sama ultimate damage bonus Cuma BP nya gede banget emang piercing ya Terus untuk defense nya sendiri, nah ini gue pake ini ya Ultimate damage free Sebenernya guna tapi gak terlalu kan ya Kalau mau memanfaatkan Galewind ini ya pake ini Pake Vitality ya, cuman ini BP nya kencang bro Nah ini juga BP nya kencang ya Jadi itu seperti yang gue bilang Setengah BP setengah ya sesuai sama Galewind Oke Jadi itu untuk statusnya itu sendiri seperti ini ya Attack 2 juta, HP 10 juta Dan speed nya 1536 ya Speed nya kita 1536 aja Gak usah tinggi-tinggi ya Seadanya saja seadanya ya Seperti itu kita bakal gas aja Kita cek di arena dulu gokil 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 itu karena gelu ini belum dibuild sih bahkan evasionnya belum dipasang sama dia ya emang build karakter tuh butuh mood guys santai bagi karakternya switcher ya kalau DPS baru tuh semangat pasti hari pertama harus build eh kita lanjut lagi tondo iku yuk disini kita walaupun udah ada gelin tetap pakai si Atomic ya tidak pakai si eh Atomic sorry suiris tidak pakai si Atomic karena Atomic kita polos juga nih mungkin kalau A2 bisa masuk atomic kita eh Atomic lagi jadi kita tetap sakit ya karena musuh nggak pakai Atomic kan kalau musuh pakai Atomic pasti sendiri kita ke Reduce attack aja cuy oke kita lihat boros kita nih guys boros attacker ya lumayan tuh satu orang Rp80.000.000 ya mantap cuma jeleknya boros attack ini ngabisin revives sih lumayan ngabisin revives tapi mau gimana lagi ya biar keren aja gitu boros attack kan di monster site eh berguna juga kan kalau boros attack sih kalau di pvp-an tier atas sih enakkan HP biar nggak buang-buang revives-nya si ini oke nih King dia jalan dia udah mulai nge-revive nih tondo iku yuk tondo iku yuk itu suiris lumayan sakit cuy tuh kelo 200 juta bro wow 210 juta ya hah 60 juta doang oh kebelakangnya 202 gila 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 apakah kita harus TR7-in gelwin harus B5 dulu sih kayaknya oke lah ya untuk defense ya biar nggak terlalu sakit eh ini MB lagi jebret wuh 900 hahahaha wah yang mau gokil juga nih MB ya jebret eh tondo iku yuk tondo iku yuk oh itu troll deng wuuuuh cedet diculik tapi udah abis ronnya ya MB dia balik abis dari culikan tadi ya hehehe oh iya nah ini burst nih kita liat burst kita wuff burst aja 700 eh lagi-lagi karena gelwin musuhnya belum dibuild ya jadi demiknya pasti bakal masuk banget nah ini pasti sisanya kita tinggal gebukuin MB doang sih yakin gue nih nih kita liat MB MB kalo bukul MB berapa ya? ah nggak bukul MB deh dia mukul si suiryo oke oke gue pengen tau sih kalo MB kita mukul MB nya si Yio ini abis berapa ya tapi MB kita cuma tier 8 ya untuk mastery attack nya jadi belum selalu maksimal udah gede sih sebenernya itu kan ini cuma kalo di BP 200 juta rata-rata di atas tier 8 sih keren-kerenya mah ok ini suiryo kita bisa ngorangin berapa ya? dari x17 dari x17 lumayan tuh ga ya suiryo kita ya? wah ngurangin 7 HP 7 bar TV ya main burst kita sisa x6 mantap, mantap, mantap wuuh main sakit tuh MB dia oke ini kita liat ya untuk MB kita berapa? ini pasti langsung abis sih gede 300 juta ya penghabis kan itu anjoling nya nah udah selesai nih ditentang MB samat ya jibret oke itu dia ya untuk battle nya ya dia wajar sih kebantai karena dia belum build heal win nya juga dan ya kalah speed lagi-lagi speed itu penting banget di metaking sekarang kenapa? karena ya lu menang speed lu follow up duluan gitu apalagi nanti di metagenos ya oke itu dia untuk arenanya kita bakal lanjut ke EBZ nya ya guys ya oke kita disini udah masuk ke EBZ nya ya atau endorse battle zone ini kita masuk healing light kenapa kita masuk healing light? ya gapapa sih iseng aja gue kita bakal tes aja ya disini ya buset no body gak tuh no body masuk sini juga astaga oke kita liat matchingnya mungkin kita bisa melihat 2 match kali ya 2 match kita liat yang setara sama kita ada 2 nih BP nya ya ini 170 ini 180 kita tes lawan yang ini kali ya kita liat line up dia kayak apa dia atomic sama aduh ada metal naik ke sebuah benci banget sama nih hero ya cuma ya kita tes aja kali ya oke kita tes aja lah ya aduh benci banget gue sama metal oke disini kita menang speed kita liat kill kita ya apakah kita bisa nyetun nih kill nya ya kita liat oke mesti cepat apapun speed setemu atomic tetep duluan ya guys ya oke kita stun nice ada shatter nya juga tuh dan setiap ada yang shatter meledak dia maksudnya gimana ya skill nya itu after eh setiap karakter manapun jalan yang kena shatter tuh bakal ada extra damage itu ya bukan meledak ya ada extra damage roundnya tuh 2 kali kalo gak salah bisa oke siapa yang keculik? metal neck yes hahaha pasen banget gue yang kena culik metal neck ya mantap ya saya haters metal neck contohnya kar-kar gue tuh ya butuh jalan biar bagus ya kalo kena stun walaupun ada king ya ya kan yang sama king cuman si emb doang sama si pm nya tuh yang dibelakang tuh suyiris sama si boros butuh jalan bro nah gak masuk tuh stun nya si gel ya emang gel tuh butuh efek hit guys biar stun nya masuk ya satu aja bahkan menurut gue agak kurang satu ya minimal dua lah wih ya gila extra damage itu mantep ya tondo iku yuk gede cuma karena guildy build attack speed jadi extra damage nya sebenernya ya bantu-bantu aja sih tung 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 kita liat mb kita guys sepenteng dia seder 390 mantep tadi yang pertama berapa ya lupa gue ini mb nya nah kalo bisa jalan mantap ya suyiris sama boros oh boros nya 300 gokil ayo ayo bantai dulu sebelum mk nya dateng kayaknya rusuh tuh metallic kalo dateng ya rusuh 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 jangan kasih main jangan kasih main eh si guild ini tuh imun stun juga ya bete gak tau sih kalo special stun dia imun gak ya oke kita liat disini Josehoko 180 tapi polos sih si boros nya nah ini dia balik nih si kamret nih eh oh iya diculik tuh lupa ya kok diculikin sampe akhir ronde ya beda sama maksudnya kalo diculik PM kan sampe akhir ronde kalo sama ppp baru dia balik pas giliran dia jalan oke lah tapi mb kita kena culik anjir kamret juga oke kita burst dulu oke otomik dia lumayan loh guys lumayan sakit ya padahal otomik dia belum parple 5 eh parple 5 nya sebenernya gak selalu ngefek cuman kan lumayan dapet tambahan dari itu ya nambahin ke parple 5 kan bisa naikin attack nya ya gondol yuk udah 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 tidak wah kita gak bisa nyulik metal naik nih guys sekarang guys karena PM kita udah turu ya PM turu wah ini kayaknya battle lama nih oke kita liatin itu aja satu match aja ya main lama cuy ini cuy satu match aja lah ya berarti lah ya gede nah ini metal naiknya dateng nih aduh metal naik liat cruel nya tuh lumayan tuh 70 juta ya aduh ini metal naik nih stun nih mana sih sampat orang lagi ihh si bursa belum di refund ya kenapa kena stun mana nih kena stun mana nih kena stun mana nih aduh oh kalo special stun gak itu ya gak imun dia ya si gilwin ya dia imun stun biasa doang tondo ikuyo tondo ikuyo tondo ikuyo tondo ikuyo untung suyiru kita gak kena stun ya mantap si gilwin tetep kena stun ya nice bursa udah selesai 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 sreng 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 uff sakit loh gak tau michael aduh kena culik lagi si kampet kena stun kena culik aduh sreng 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 ih metal naiknya masih ada anjir aduh 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 nah ini kena stun semua bete gue hahaha oke matiin aja tuh gilwin gak apa-apa matiin aja biar revive terus gak kena stun nah nice udah gak apa-apa ya hahaha rusak rusak juri kita mati wah wah gila mati semua kan mati semua oke udah revive ya nice bisa ada revive ternyata tuh atomi bisa semengerikan itu guys ditambah ada sih eee metal naik ya yang ngeselin banget hehehe oke swiru kita apakah kena stun kalo swiru kita kena stun selesai kita cuy sumpah bisa kalah ini bisa banget kalah ya tapi ngekill dulu wah nice oke jadi segitu saja untuk video kali ini kalo kalian suka like aja kalo kalian suka suka apa-apa dan sampai jumpa video selanjutnya bye-bye